Hey Baking Levels, hari ini saya akan membahas tentang tepung terigu. Masih banyak nih yang pada menanyakan ke saya, bagaimana itu tepungnya, pakainya apa, dan gimana, terus tepungnya harus diayak dulu, apa enggak, ini banyak sekali ya. Di sini kita akan bahas satu persatu. Memang penting untuk memilih tepung terigu dalam proses pembuatan roti ataupun kue. Yang saya selalu bilang, kualitas itu yang kita utamakan. Jadi pastikan Anda memilih atau membuat kue dengan kualitas yang terbaik, termasuk tepungnya. Nah begini Baking Lovers, dalam memilih tepung terigu ini ada 4 hal yang perlu Anda ketahui. Akan saya jelaskan satu persatu. Nah yang pertama kita bahas adalah tentang tepung terigu yang berprotein. Tepung terigu punya protein itu ada 3. Protein tinggi itu biasanya digunakan untuk membuat roti atau mie. Protein sedang atau kita sebut juga tepung serbaguna. Bisa untuk kek, bisa untuk kue basahan, bisa juga untuk bikin gorengan, kue kering, dan lain sebagainya ya. Dan satu lagi ada yang berprotein rendah. Nah itu bisa juga untuk membuat gorengan. Nah yang kedua kita lihat tepung ya. Tepung ini berkualitas. Pastinya dia harus bebas dari kutu dan kalau kita cium ini tidak bau apek atau tengik. Tahu kan bau tengik ya sama apek, nah tidak berbau itu. Nah tapi kalau saya sih kalau udah bau tengik, apek apalagi ada kutunya, saya sih udah gak mau pake. Saya buang aja ya, jadi jangan dipake. Oke yang ketiga teksturnya ya. Nah tekstur tepung terigu yang berkualitas itu halus. Tuh ya, tuh harus ya. Dia tidak, apa tuh dia lembut sekali ya. Bisa anda lihat ya. Tuh. Ya. Dan nanti hasil kuenya ini akan cantik sekali. Dan akan lembut sekali ya. Ini saya juga ada contohnya. Maaf tangan saya masih kotor, tapi gak apa-apa. Ini karena tepung ya. Tuh liatin. Tuh. Tuh. Ya. Dia lembut sekali tekstur dalamnya ya. Kelihatan kan? Jelas kan? Nah ini semua dari terigunya yang berkualitas. Dan dia tidak akan bagus apabila tekstur terigunya itu ngegumpel-gumpel. Ya nanti saya juga akan tunjukkan terigu yang sudah kurang baik. Ya dia gumpel-gumpel. Nanti akhirnya dibuat dalam pembuatan kue kurang bagus. Dia juga gumpel-gumpel. Cuma yang gumpel saya gak ada contohnya. Karena udah pasti gak dipake sama saya. Oke. Nah yang keempat adalah warnanya. Ini sangat penting sekali ya. Tepung terigunya harus putih bersih nih. Tuh liatin. Putih sekali ya. Warnanya ya. Tidak kusam warnanya ya. Nanti warnanya kalau ini kusam. Dia mempengaruhi dari warna daripada kue yang kita buat. Jadi kurang begitu bagus ya. Yang penting warnanya harus seperti ini nih ya. Warnanya gak kusam. Dia fresh sekali ya. Dia lembut. Hampir kayak bedak. Tapi tau gak bedak? Ukur ya. Nah kalau bedain kualitas dari poin pertama dan kedua. Sudah paham ya. Nah caranya kita tinggal lihat kemasannya. Nah lihat dari kemasannya itu ada tulisan. Protein tinggi, sedang, dan rendah. Saya mau cuci tangan dulu ya. Nah sedangkan baunya ya. Cium saja atau undus saja tepungnya. Nah yang susah itu bedain tekstur sama warnanya nih ya. Nah baking lovers ada yang nanya sama saya. Kan susah ngebedain warna terigu itu gimana caranya. Memang benar. Sekilas itu warna daripada tepung itu memang putih. Sebentar saya kasih cara ngetesnya ya. Bagaimana melihat tepung yang putih. Nah sekarang kita eksperimen sama-sama ya. Nah ini adalah tepung yang biasa saya gunakan yaitu tepung sania. Tepung terigu serbaguna. Yang sudah pasti saya pilih karena kualitasnya yang sangat baik ya. Kita buka dulu. Kita gunting. Ini saya mau taruh di sini. Tuh. Nah supaya ini biar lebih jelas nih ya. Nah ini satu lagi. Saya pakai tepung lainnya nih. Ini mereknya Abracadabra. Saya taruh di sini. Ini ada dua jenis nih ya. Untuk membedakan ya. Nah kita taruh di sini. Oke. Nah untuk melihat halus dari tepung adalah dengan cara yaitu kita genggam nih. Ini adalah tepung sania yang saya pegang. Ini ada tepung merek lain tuh ya. Kalau tepung sania dia lembut sekali halus. Kalau ini dia kasar ya. Kelihatan sekali kasar ya. Anda nanti bisa lihat di rumah sendiri ya. Anda bisa coba di rumah. Dan saya paling penting. Kalau tepung itu kalau Anda mau lihat. Itu diginikan ya. Jangan kaget ya. Bukan marah. Bukan sihir ya. Kita pukul gini. Lihat ini ya. Dia keluar ini ya. Tapi kalau tepung yang ini. Dia blep. Jadi dia nggak keluar. Apa namanya debunya ya. Nggak keluar debunya. Tinggal kita pukul aja ya. Anda mau coba boleh datang sini pukul. Tuh sekali lagi ya. Ada kan asapnya. Coba ini. Tuh. Ada asapnya. Sama sekali nggak ada asapnya. Ya. Jadi inilah cara baking lovers memilih terigu. Nanti Anda boleh pegang sendiri di rumah. Dan Anda akan rasakan sendiri tentang tepung fania. Karena saya udah coba ini udah 3 tahun. Sampai hari ini juga saya masih pakai dengan tepung fania. Nah sekarang kita lihat bagaimana warnanya. Sekilas akan tampak sama-sama putih bukan? Tapi baking lovers akan saya ajarkan bagaimana melihat dia tepungnya putih atau tidak. Ya. Kita coba ya sekarang ya. Saya akan timbang dulu. Ini tadi tepung fania ya. Kita timbang dulu. Saya kasih 20 gram. Nah tepung lainnya saya kasih 20 gram juga. Ya. Sama-sama 20 gram nih. Tuh kelihatan kan? Ya. Kita singkirin dulu ini maju ke depan. Lalu kita ambil air. Nah. Sama bisking. Ya. Ini. Yang sebelah kanan. Tepung fania. Ini yang sebelah kiri. Ini tepung terigu fania ya. Tepung serbaguna. Ini tepung lainnya ya. Nah. Kita masukkan ke dalam sini. Satu. Dengan yang sama. Ini juga dengan yang sama. Nah. Lalu. Ya. Tuh ya. Lalu kita aduk begini. Tuh. Aduk sampai rata ya. Tuh. Biar lihat. Hasilnya tuh. Sama ya. Ini kita diamkan 2 tahun. Eh. Salah. Ya. Kita diamkan kurang lebih 5 menit. Nanti kita bisa lihat hasilnya. Kita akan lihat. Nah. Ini perbedaannya. Yang 5 menit. 10 menit. Dan 20 menit. Nah. Sekarang kita bisa lihat ya. Nih. Warnanya. Ya. Ada kelihatan sekali ya. Yang sebelah kanan adalah tepung sania. Yang ini tepung lainnya ya. Ini tepung terigu sania. Ya. Tepung serbaguna. Dan ini tepung lainnya ya. Warnanya berbeda. Yang satu putih. Yang satu agak gusam. Nah. Jadi begitulah calon memilih tepung terigu yang baik dan berkualitas ya. Untuk semua baking lovers ya. Nah. Baking lovers bisa coba sendiri eksperimennya di rumah. Dan buktikan halus dan putih. Dari tepung sania. Lalu ceritakan di kolom komentar ya. Selamat mencoba. Selamat mencoba.